Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans Hai joblovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar serangga ajob dan si cantik Heiko van derveken tentunya nah sahabat hijab lovers kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Heiko van derveken yang mana disini dibuat melongok ya para disini ada kejutan buat Heiko tentang kedatangan sosok ini nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan siapa sih yang datang menghampiri koko di Bali nah tentu kalian semua penasaran kan sahabat tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama langkah baiknya ya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini Oke sahabat hijab lovers tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja keisi pembahasan sahabat hijab lovers disini Heiko van derveken dibuat melongok ya karena kedatangan sosok yang sangat dinantikan oleh Heiko van derveken disini Heiko van derveken sangat bahagia sekali ya karena dia kedatangan tamu istimewa ya buat dirinya yang mana Heiko ini adalah sosok wanita yang banyak sekali orang-orang yang mencintainya apalagi kita semua tahu ya sahabat-sahabat Heiko van derveken ini memang orangnya sangat respect sekali diantaranya kalian penasaran kan siapa sih sebenarnya yang datang mengunjungin koko di Pulau Bali ini Nah tentu kalian semua semakin penasaran kan sahabat makanya tonton sampai habis video ini ya agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita sosok cantik Heiko van derveken memang saat ini sedang berada di Pulau Bali untuk shooting sinetron terbarunya yaitu kamu sebelum dia tapi disini Heiko van derveken kedatangan tamu istimewa yang mana tamu tersebut adalah Yasmin Naver ya dan juga si ganteng Lorenzo Abraham disini Heiko dibuat melongo ya karena dia tidak menyangka dikasih surprise ya oleh Yasmin dan juga Lorenzo Abraham Nah apakah ini menandakan bahwa memang antara Heiko van derveken dan Lorenzo ini ada hubungan spesial nih guys sehingga bela-bela ini Abang Jino sampai datang ke Pulau Bali untuk mengunjungi Heiko van derveken Wah sungguh luar biasa sekali ya ya sahabat ini adalah eh kabar yang ya yang selalu kita nanti-nanti tentunya ya karena kita sudah pengen tahu apakah Heiko ini memang sudah punya cowok lagi selain Arangga Azob atau belum nah ini adalah tanda tanda tanya pertanyaan ya buat kita semua yang mana kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kita Heiko van derveken maupun Rangga Azob walaupun mereka ini sampai saat ini belum bisa ya belum bisa bersatu di dunia nyata tapi ya namanya takdir kita tidak tahu kita tunggu saja perkembangan dan selanjutnya seperti apa yang penting kita selalu mendoakan yang terbaik buat mereka karena Mimin yakin ya jodoh di tangan Tuhan jadi suatu saat mereka pasti akan bersatu itu saja sih kalau menurut Mimin ya nah tapi bagaimana menurut pendapat kalian nih apakah kalian juga sependapat dengan Mimin tulis pendapat kalian di kolom komentar ya tentunya dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini oke sahabat hijab lovers Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua yang masih terus setia pantengin channel Mimin ini jangan lupa like share komen dan subscribe nya ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati